Mobil truk CPO PLKT TK16 jenis Hino bernomor polisi BH8136S tujuan Jambi mengalami kecelakaan tunggal di jalan lintas Jambi, Muara Bulian, tepatnya di desa Rantopuri RT8, Kecamatan Muara Bulian. Akibatnya muatan berupa minyak mentah sawit yang akan dibawa ke Jambi tersebut tumpah dan mengenangi parit-parit yang ada di pinggir jalan. Melihat muatan mobil tengki CPO tersebut tertumpah, puluhan warga sekitar berbondong-bondong mengumpulkan minyak mentah yang mengenangi parit-parit tersebut. Warga sekitar mengumpulkan minyak mentah tersebut dengan mengundangkan berbagai macam media seperti gayung, ember, drum, dan galon. Menurut keterangan Agustian, salah seorang warga, mobil tengki tersebut mengalami kecelakaan tunggal akibat menghindari tabrakan dengan kendaraan yang berada di depannya. Selanjutnya Agustian mengatakan, kecelakaan tunggal tersebut terjadi pada pukul 10 pagi. Tadi ini kecelakaan apa? Kecelakaan tunggal. Karena apa ini Pak? Ya katanya kata sepir menghindari mobil. Sementara itu warga yang berbondong-bondong mengumpulkan minyak mentah tersebut bertujuan untuk menghindari akan terjadinya pencemaran lingkungan. Mengingat minyak tersebut merupakan minyak mentah. Selanjutnya pihak perusahaan berjanji akan membayar upah kepada warga karena telah membantu mengumpulkan minyak-minyak mentah tersebut. Purwadi Firdaus, Jek TV melaporkan.